Musik Merawat ribuan pasien tanpa mengalahkan Saya sangat menghargai, saya sangat mengakresiasi Dengan ketersediaan dan kesikapan dari tim yang ada di sini Di bawah pimpinan Majen TNI, Dr. Dukas Ratmono Misalnya syarap kita mampu dan siap melaksanakan tugas ini sampai selesai Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul Pasien COVID-19 melonjak di Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Bagaimana perkembangan terbarunya? Inilah paparan terbaru tentang kondisi terkini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dari Komandan Lapangan Let's Call M. Arifin Baik, selamat siang Selamat siang, selamat siang buat kita semua Hari ini tanggal 8 Desember 2020 Pukul 06.00 Update Untuk dunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Maupun di Plet Isolasi Mandiri Kemayoran Untuk hari ini adalah Memang yang bergejala Angkanya meningkat Yaitu di Tower 4 sendiri sudah Unianya 931 Atau 60 persen 60,22 persen Untuk di Tower 4 Kemudian untuk Tower 5 sendiri Ini sudah Diuni 812 pasien Ini angkanya adalah 51,72 persen Untuk Tower 5 Yaitu Plet Isolasi Mandiri Kemayoran Yaitu untuk orang yang tidak bergejala Kemudian Tower 6 sendiri untuk hari ini Hampir 68 persen Atau terisi 878 pasien Untuk pasien dengan gejala ringan sampai sedang Kemudian untuk Tower 7 sendiri Ini pasien dengan gejala ringan Itu sudah terisi 867 Yaitu sekitar 54,94 persen Ini artinya Untuk pasien yang mengalami gejala Mengalami peningkatan Karena memang Tower 4 yang dulunya Untuk pasien tanpa gejala sekarang Dibagi untuk pasien dengan gejala ringan Ini karena memang Angka dari pasien yang Bergejala adalah meningkat Artinya memang Di akhir minggu ini Minggu-minggu seminggu terakhir ini Mengalami gejala Mengalami peningkatan Yang lumayan signifikan Pasien yang masuk ke rumah sakit Darurat COVID-19 Swiss Madrid ini Terutama untuk yang bergejala Jadi ini menjadi kuasa Padaan kita bersama bahwa Wabah pandemi ini belum berakhir Dan di setiap Akhir libur panjang Yang sudah terjadi selama Rumah sakit darurat COVID-19 ini berdiri Memang Kasusnya selalu meningkat Dan saat ini juga Setelah libur panjang kemarin Kemudian diperlakukannya PSBB transisi Ya kenyataannya memang meningkat Untuk saat ini Masien Yang tanpa gejala maupun yang bergejala Terutama yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Swiss Madrid ini Yang bergejala meningkat Ini harus menjadi Atensi kita bahwa Virus ini Semakin lama Bukan semakin Jina Artinya Daya tahan tubuh kita juga diserang Karena banyak yang bergejala saat ini Yang masuk adalah Anosmia Kemudian Meriang-meriang Jemam Badan sakit-sakit Itu yang dialami oleh pasien saat ini My Gen Tugas Ratmono Selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Dan Let's call out Muhammad Arifin Sebagai komandan lapangan Adalah dua petinggi Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Yang menjadi pasangan yang sinergis Keduanya Bahu-membahu Menangani Pasien Baik yang Orang tanpa gejala Maupun pasien yang Dengan kategori Tendah Dan sedang Jadi untuk kesiapan dari Tim Personil Maupun Logistik Yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini Jadi untuk saat ini Dipastikan Dari pimpinan Keseluruh Staff bawahnya adalah Siap Dalam kondisi siap Jadi pasien melonjak Ataupun turun Disini sudah selalu siap Jadi kita sudah Lumayan ada pengalaman Dari pertama Maret Sampai saat ini Dimana pasien sempat Tertinggi Pada bulan September Tanggal 27 itu Hampir 5 ribu pasien Yang kita terima Bahkan hampir penuh Tahun 4, 5, 6, dan 7 Dengan ketersediaan Dan kesikapan dari Tim yang ada disini Di bawah pimpinan Majen TNI Dokter Tugas Ratwono Spesialis harap Kita mampu Dan siap Melaksanakan tugas ini Sampai selesai Tetap semangat Upaya para tenaga kesehatan Di rumah sakit darurat Covid Wisma Atlet Patut kita dukung Dengan sepenuh-penuhnya Salah satu cara Untuk mendukung Dan mengapresiasi Para tenaga kesehatan Di Wisma Atlet Adalah Dengan tetap waspada Tetap meningkatkan Kewaspadaan Dan terus menaati Protokol kesehatan Pakai masker Rajin cuci tangan Dan menjaga jarak Serta menjauhi kerumunan Seluruh tenaga kesehatan Di WI Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet Dinamakan Sebagai Tim Kobra Bapak Presiden Joko Widodo Beberapa waktu lalu Memberikan apresiasi Terhadap Kerja keras Dan kesungguhan Para tenaga kesehatan Di Wisma Atlet Kemayoran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak 23 Maret 2020 Tim Kobra Telah bertugas Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Merawat ribuan pasien Tanpa mengenal lelah Tanpa mengenal waktu Dan tentunya Sudah lama Tidak bertemu dengan keluarga Saya sangat menghargai Saya sangat mengapresiasi Perjuangan Tim Kobra Tetap Semangat Jaga kesehatan Dan terus berjuang untuk Menyelamatkan Pasien Covid Dalam kesempatan yang baik ini Saya mengucapkan Selamat dari Pak Lawan Dan Hari Kesehatan Nasional Untuk seluruh tim Kobra Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Mas Kaisang Putra Presiden Joko Widodo Juga memberikan apresiasi Terhadap Tim Kobra Tim Kesehatan Di Wisma Atlet Semangat untuk sebuah Tim Kobra Pantang pulang Sebelum Corona Tumbang Dari siapa ini? Dari Kaisang Josh Pantang pulang Sebelum Corona Tetap semangat mas Untuk tim Kobra Terima kasih Supportnya Terima kasih Kemudian saya ucapkan terima kasih Pada Bapak Presiden Joko Widodo Yang sudah Men-support Dari tim Kobra Yaitu tim Seluruh tim Yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini Dan terima kasih juga Mas Kaisang Yang sudah men-support kita Di sini Dengan donasi Dan support Support dari Videonya Yang sudah dikirimkan ke kami Terima kasih Pasti Indonesia bisa Salah satu cara Untuk mendukung Dan mengapresiasi Para tenaga kesehatan Di Wisma Atlet Adalah Dengan tetap Waspada Tetap meningkatkan Kewaspadaan Dan Terus menaati Protokol kesehatan Pakai masker Rajin cuci tangan Dan menjaga jarak Serta menjauhi Kerumunan Terima kasih